Anies beri kesempatan Cak Imin pidato di KPU, sebut Cawapres harus mumpuni, tak sekadar pelengkap. Calon Presiden Koalisi Perubahan, Anies Baswedan, mengungkapkan alasannya tak menyampaikan pidatonya dalam pengundian nomor urut peserta pemilihan Presiden, Pilpres, 2024. Sebagai gantinya, Anies Baswedan justru memberikan kesempatan kepada Cawapresnya, Muhaimin Iskandar, Cak Imin, untuk menyampaikan kata-kata. Sikap Anies itu berbeda dari dua capres lain, Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto, yang masing-masing berpidato sendiri. Kami ditunggal, gantian, dan kita ingin menunjukkan bahwa wakil Presiden memiliki kaliber yang setara, ujar Anies. Ada pesan yang ingin disampaikan Anies kepada publik, yakni Cawapres bukan sekedar menggenapi capresnya. Menurutnya, bakal RI2 juga harus memiliki kapasitas yang mumpuni dalam politik tanah air. Wakil Presiden memiliki pengalaman, pengetahuan, dan kemampuan untuk berkomunikasi yang amat baik dan saya bangga berpasangan dengan Gus Imin, ujar dia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.